rajinlah belajar saat masih muda agar tidak miskin ilmu di hari tua hai 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 welcome back lagi ke channel ku apa kabar sahabat-sahabatku semuanya baik-baik saja dan bahagia selalu ya kita buat almond London almond bahan-bahannya udah aku siapin semua dan simple banget untuk membuatnya ya di sini ada gula halus jangan lupa gula halusnya harus di ayak dulu kemudian ada butter ataupun dalam margarin kemudian ada tepung tapioca dan tepung terigu kita akan mixer dulu sebentar untuk margarinnya ataupun untuk butternya Oke ini buatnya sebenarnya simpel banget ya jadi ini gula gula halusnya yang sudah di ayak dicampurkan dengan margarin ataupun butter ya terserah dengan kalian itu maksudnya dan pastinya ada bedanya doang kalau pakai margarin ataupun pakai butter tapi of all semuanya boleh saling menggantikan jadi ini dimixer jangan terlalu lama kalau terlalu lama nanti jadinya itu si biskuit dari Almond London Almondnya bakal meleber banyak saat dipanggang jadi ini cukup sampai dia creamy saja kalau nggak punya mixer bisa nggak sih bisa kalau nggak pakai mixer kalian bisa pakai ballon whisk ataupun pakai apa itu namanya pakai whisker gitu ya lalu masukin tepung tapioca dan tepung terigu yang sudah di ayak terlebih dahulu dan ini London Almondnya dalamnya aku kasih kacang mentek yang sudah di sangrai boleh ataupun boleh bisa dipanggang dengan suhu 120 derajat celcius menggunakan oven jangan terlalu tinggi dan kurang lebih sekitar 5-10 menit saja jadi jangan sampai dia terlalu coklat ya kemudian ini bahan-bahan yang sudah dicampurkan semua itu boleh diaduk dengan spatula saja biar lebih afdol ini di adon dengan menggunakan tangan saja ya tapi kalau kalian sukanya bisa pakai plastik kalian pakailah plastik itu ya jadi intinya jangan karena perkara plastik saja di isengin tapi dilihat aja apa yang aku sharekan yang boleh bermanfaat jadi perkara sarung tangan jangan dibahas ya ini akan aku aku adon sampai semuanya tercampur lama nggak sih nggak lama ya sebenarnya gampang banget yang penting komposisi bahannya semua udah pas ini gampang banget lalu ini dibulung dicetak dan dibentuk lonjong untuk masalah bentuk sebenarnya kalian bisa sesuaikan aja mau bentuk lonjong mau bentuk bulat juga boleh ini aku isi dengan kacang mint tea atau kacang mede yang sudah dipanggang di suhu 120 yang tadi aku bilang ya selamat menikmati nah kalau udah selesai ini tinggal dipanggang dengan suhu 150 derajat celcius api bawa dulu boleh api atas bawa tapi dikontrol dulu oven masing-masing ya kemudian kita siapkan untuk toppingnya nanti kalau sudah dingin kita siapkan ini jadi ini langsung aku siapin ini coklat DCC nya kita akan tim sampai dia mencair jadi triknya itu jangan di aduk-aduk dulu di awal-awalnya jadi biarkan dulu sampai air panasnya itu uapnya itu mencairkan si coklatnya yang penting coklatnya di cincang cincang dulu biar gampang nanti dia cairnya jadi jangan di aduk-aduk ya kalau di aduk-aduk sama seperti gula kalau gula juga kalau di aduk-aduk nanti dia akan menggumpal mengkaramel gitu ya menggumpal gitu jadi kalau dia sudah mulai kelihatan mencair baru kita bantu kita aduk ini ukuran coklatnya itu ke resep biskuitnya itu itu benar-benar pas ya jadi kalau nanti kalian celupin itu jangan dicelupin langsung yang tebel-tebel dari awal nanti yang terakhir itu malah nggak kebagian jadi dicukupkan aja dan jangan lupa supaya coklatnya itu nggak cracking atau nanti dia saat dingin dia nggak sampai keras kaku gitu kita tambahkan dengan minyak makan jadi minyak makan tuh fungsinya supaya coklatnya yang nanti sudah dibalurin itu tidak cracking nah ini dimasukin boleh dimasukin satu-satu tapi boleh juga sekalian dimasukkan 5 atau 6 tergantung dengan wadah yang kita punya kalau untuk produksi banyak ya kalian pakai wadahnya yang lebih gede dan cuman hati-hati kalau coklatnya itu jadi lebih cepat mengering nah seperti itu kalau nantinya sudah selesai kita kasihkan lagi taburan coklat cincang nah coklat cincangnya itu boleh kita pakai almond boleh kita pakai kacamede ataupun kacang tanah untuk isiannya ini kalian bebas kalian mau pakai kacang kacang tanah yang sudah disangrai juga boleh jadi sesuaikan dengan budget mau dikasih almond yang sudah disangrai atau di oven juga boleh kacang tanah juga boleh mau dimix dengan kismis juga boleh ya jadi sesuaikan dengan budget dan inovatif kalian sendiri ini hanya ide aja ya Nah seperti ini ini enak banget aku senang banget ya Nah kalau semuanya sudah selesai dikasih coklatnya dan dikasih taburannya itu kalian boleh simpan di chiller sebentar supaya coklatnya itu lebih ngeset ini kalau udah dikeluarkan dari chiller coklatnya itu akan tetap ini ya akan tetap enggak akan mencair ya enggak akan mencair yang penting jangan sampai suhu yang di ruangan itu panas banget tapi kalau yang masih suhu ruang normal itu coklatnya atau London almonnya itu bisa bertahan berapa bulannya beberapa bulan dengan kondisi coklatnya tidak akan meleleh seperti ini ya jadi ini benar-benar harus sabar untuk mencelupkan coklatnya oke seperti ini dikasih taburan kacangnya nah sudah ya cakep ya mau dibuat model bulat ya buat aja ya kalau mau dibuat oval juga boleh nah ini udah selesai semuanya ini dimasukin ke chiller saja nggak perlu ke freezer ya cukup di chiller saja berapa lama sekitar 30 menit atau 20 menit udah oke yang penting coklatnya itu udah nggak basah begini ya tuh sekarang saatnya kita mau packing jadinya itu lebih kurang satu kotakan ini lebih kurang ini kotaknya yang 300 gram ya yang hardtop yang 300 gram oke nah sampai disini dulu eh tapi sebelumnya yang belum subscribe jangan lupa di subscribe klik tombol loncengnya supaya setiap ada videoku yang terbaru kalian bisa dapat notifikasinya siapa tahu yang aku sharekan boleh bermanfaat benar ya jangan lupa ya akhir kata dari pertemuan kita kali ini thank you for watching and see you in the next video bye bye you you you